Halo polokas, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang boloku, hari ini kita memancing lagi Kondisi air masih beder Ini siang hampir jam 11 dolar, pulang kerja Tagaskan mancing meskipun sepanas ini Sepanas ini, ya ini masih di jalur naga Bergerusak Desa Warulor, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Kemarin disini saya sebentar saja Dapat sekitar 50 ekor Belum lagi yang tak rilis karena sisnya terlalu kecil Sebenarnya sangat berbahaya, saya sambil pegang HP seperti ini Bisa saja saya tercebur Untuk yang penasaran dengan rutanya, sudah saya buatkan Di channel Youtube saya, cari saja Desa Warulor, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Seperti ini jalurnya Ruknya sudah habis Ya ini air beder dan mulai surut Kalau air pasang tinggi Yang saya pijak semuanya ini sudah tenggelam oleh air Apalagi beromba, tinggal di ujung sana sedikit itu saja yang masih terselamatkan Ya oke lah Polo, ya nanti kita jumpa lagi di lokasi Tetap di Polo Mancing Bantura Aku yang kerja, aku yang mancing Polo Oke lah Polo, sudah sampai di ujung Di titik spot Ya ini air terlalu jernih Kalau tidak jernih, biasanya di pojekan sini, kiri-kanan juga ada Barunannya Belana ekor kuning juga ada, yang mau dasaran juga siap di sini Polo Ya karena air terlalu jernih, kita coba di ujung Ya bisa lihat tombaknya Kalau seperti ini nanti saya pakai TG yang panjang 6.30 Polo ya Ya tapi sekali lagi, kalau ke sini Polo-Polo Lihat kondisi pasang surut air Jangan pas kondisi air sedang penuh Dan jangan lupa bawa sepatu Pakai sepatu itu wajib ke sini Polo ya Biar nggak lama-lama, langsung saja kita mancing Polo Oke lah Polo, kita mulai, kita coba di tinggi dulu Sambil nanti kita tunggu airnya surut Kalau sudah surut, kita bisa ke ujung sana Sekarang masih berombak Dan kondisi air lebih jernih dari pasal kemarin Ya itu pertanda buru Polo Ya kita coba ke jauh, Bismillah Barangkali masih ada Pintanya Oke Oke Saya sudah kecil, tapi karena ini strip pertama Kita angkat dulu ya Buat pancinya Kalau nanti sudah dapat banyak Yang sekses segini kita lepas Saya sudah sakit, tapi karena ini dikantah Kita searchednya Untuk kemarin Yang seksesnya Kiko 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 Ini dikantah Kita Kiko Nah yang besar loh Tas 4 jaring sangat layak untuk dibawa pulang Masih terlalu kecil untuk kita bawa pulang Sebenarnya bisa dibawa pulang bolong Dan ikan ini gurih sekali Jadinya teman-teman saya segini dibawa pulang Tapi saya enggak lah Biasanya bisa mancing Dan rumahnya pun di dekat laut Jadi tidak perlu Soalnya ikan yang sekecil-kecil itu Sudah terlalu besar Tapi sesini cukup layak untuk dibawa pulang bolong Kita celupkan lagi Nanti kalau sudah sepi Kita geser ya Banyak belanak di depan Kita coba dulu mancing belanak ekor kuning Ini mempancang cuma terigu sama tepung kanji saja Nah tegaknya pakai ore berrawit Panjang 450 Dan seperti ini rangkaiannya Nah repot kalau mancing Disini repot luar biasa Kita lanjut bawa Bismillah Oke lah belaku Kita berjalan ke ujung Jangan lupa pakai sepatu belaku Ini kondisi air berombak Dan terlalu bening Sebenarnya baronang juga banyak Sayang terlalu kecil sesnya Dan banyak juga ikan pleter Atau ikan pengkah Ikan-ikan yang sering mengganggu Ketika kita mancing baronang Ataupun belanak Dan di bagian atas Ini banyak sekali belanak ekor kuning Dan ekor putih Tapi kalau di laut Seperti ini Bawa kebanyakan yang makan Adalah belanak ekor kuningnya Kondisi air sangat jernih Jadi itu membuat kerugian bagi kita Biasanya ikan hanya Digibas-gibas sama sirip dan ekornya saja Kemudian mereka makan Di reruntuhan pakannya Beda kalau Kondisi air keruh Biasanya ikannya lebih babon-babon Dan langsung dimakan Di kailnya Ini saya masih berusaha Kondisi air sudah cukup surut Tapi ini masih bisa surut Lebih jauh lagi Kalau ini sudah surut lebih jauh Biasanya di ujung Bisa mancing baronang Dan sesnya babon-babon Karena ini kita baru mulai Kita harus mengumpulkan baronangnya Ini Strek pertama Mengumpulkan belana ekor kuning Maksud saya Jadi meskipun ikannya Banyak dan bersliweran Biasanya tidak Mau langsung makan Harus dipancing Dan harus Beberapa puluh kali Melemparkan umpan tepung Agar ikan-ikan Mencium aroma tepung Dan mau makan Sudah ada strek pertama Marilah kita lanjutkan lagi Mancingnya bol Ya oke bol kuk Ini adalah strek ikan platter Yang saya maksud ikan pengganggu Tadi bol Biasanya ikan ini Banyak sekali di pinggiran Dan sering mengganggu kita Saat mancing Terutama di kondisi air Jernih seperti ini Tapi bagi pecinta Ikan hias Biasanya ikan ini Dipelihara Karena motifnya yang bagus Kita lanjutkan lagi Mancingnya bol Belana ekor kuning Sudah berkumpul Di spot ini bolaku Dan sudah mencium Aroma tepung Atau Umpan pancing saya Jadi Kali ini Kita tinggal Panen saja Tapi karena ini spotnya ekstrim Beberapa kali Saya mengalami Kesulitan Saat menangkap ikan Dan banyak sekali Ikan yang mojal Di sebelah saya Adalah Kang Dahlan Beliau juga Pemancing ampiran Seperti saya Punya waktu sebentar Satu dua jam saja Masih disempatkan Untuk mancing Kang Dahlan Mancing garong Mancing baronang Saya Mancing belana Ekor kuning Sepertinya Kang Dahlan Strike baronang Ya baronang angin Ses empat jari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ombak dan angin Semakin kencang Bologu Jadi saya mengalami Kesulitan Saat pemancing Beberapa kali Terjatuh Dan mojal Seperti ini Untung kali ini Masih sempat Saya ingin Jadi ikan Masih bisa Diamankan Di dalam Kantong Doraemon Kita lanjutkan Mancing lagi Bologu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.